Yang saya hormati Bapak Syedra, Bapak Asisten 2, Bapak Asisten 3, Bapak Kepala SKTD, dan teman-teman semua. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Salam, baik Bapak Syedra dan Bapak-Ibu sekalian, saya sebenarnya kalau pesan dan kesan mungkin kepada teman-teman yang di PU saja dulu. Kalau kepada Bapak-Bapak yang lain saya pikir nanti itu ucapkan terima kasih saja. Jadi, yang pertama kepada teman-teman di PU, Saya bertugas di Dinas PU, Keupaten Kupang, yaitu selama 17 tahun, kemudian di Keupaten Kupatendau, 18 tahun, 8 bulan. Artinya bahwa kalau di jumlah total, 35 tahun, 8 bulan. Dan memang sepanjang pekerjaan saya, saya tidak pernah keluar dari Dinas PU. Dan beberapa hal mungkin perlu saya pesankan kepada teman-teman yang di Dinas PU. Ya, adik-adik saya semua, karena kalau saya pada posisi sekarang sudah pernah bakti, berarti bahwa teman-teman di PU yang lain ini kan adik-adik. Jadi, untuk adik-adik semua, membangun hubungan itu bukan persoalan yang mudah. Tetapi, saya percaya bahwa dengan tekad daripada adik-adik semua, dan itu terbukti dengan kebersamaan yang selama ini ada di semua tunjukkan, saya melihat bahwa ternyata membangun hubungan itu tidak terlalu sulit. Sepanjang ada kemauan daripada kita semua, maka saya percaya bahwa membangun hubungan untuk sebuah keberhasilan, itu akan lebih mudah. Untuk itu, saya berterima kasih terhadap adik-adik semua, karena selama membangun kebersamaan, itu adik-adik telah membangun kebersamaan bersama dengan saya, kita semua telah dapat bekerja dengan baik, walaupun tentu kita masih punya banyak juga kekurangan dan kelemahan. Saya pikir sepanjang kekurangan dan kelemahan itu masih manusiawi, masih bisalah kita toleransi. dan untuk itu, mari kita bangun terus. Adik-adik semua masih jalan masih panjang, dan saya percaya bahwa dengan kebersamaan yang adik-adik selama ini sudah tunjukkan, terutama dalam acara kali ini juga saya lihat bahwa kayaknya acara kali ini, acaranya cukup bagus dibikin, saya juga tidak menyanggah karena saya tidak diibatkan. Waktu saya tanya Pak Sek, Pak Sek ini saya bantu apa nih? Bahwa Bapak di belakang layar saya tidak perlu itu campur. Dan ternyata bahwa hasilnya sangat bagus. Saya kemarin waktu lihat di belakang ada teman-teman yang bawa keras, saya pikir ini jangan sampai mereka bukan beli sendiri, tapi mereka kumpul-kumpul dari rumah. Dan itu tandanya bahwa apakah kebersamaan itu sudah dibangun, boleh dan mungkin kelihatannya kecil, tetapi dia punya hati yang sangat besar. Untuk itu saya berterima kasih terhadap teman-teman semua. Jalan masih panjang ke depan. Memang di PU ini dinas yang agak unik. Kalau di dinas lain, itu proyek masuk ke kampung pun orang tidak terlalu ini. Tapi di PU, kalau belum ada satu proyek PU yang masuk, orang bilang di itu kejamatan tidak ada pembangunan. Katanya. Pokoknya mereka lihat ada jalan satu, ada irigasi satu, ada air bersih satu, mereka bilang itu ada pembangunan. Padahal dari dinas lain ini sudah full-full, tapi mereka tetap melihat bahwa ini. Jadi keunikannya itu. Baik, jadi kemudian saya juga menyatakan terima kasih yang pertama kepada Bapak Lenshani, ini orang tua kita. Saya dianggap sebagai kepalin neser tahun 2015 ya? 2016. 2015. 2015. 2015. Tapi sebelumnya ada PLT selama dua tahun atau berapa tahun. Jadi, terima kasih kepada Bapak Lens sudah memberikan kepercayaan itu awalnya kepada saya Bapak Lens waktu itu sebagai Bupati ke-2 dan Bupati ke-3 Bupati ke-2 ya? Karena Bupati ke-2 ya? Dan itu dipercayakan kepada saya untuk memimpin ini. Kemudian kepada Bupati juga seorang ibu yang betul-betul keibuan yang meminding kami semua dengan keibuannya. Karena Bupati ini luar biasa. saya jarang lihat ada pemimpin yang seperti itu. Kalau ada apa-apa beliau muncul paling depan untuk membantu menyelesaikan. Dan itu bisa terlihat daripada apapun kita lihat pasti Bupati berdiri paling depan. Kemudian yang selanjutnya kepada Bapak Syedda yang memimpin kami dalam pemimpin dinas ini tentu sebagai atasan langsung beliau telah berbuat banyak juga untuk kami bersama dengan Bapak-Bapak asisten asisten 1, 2, 3 semuanya juga berkurang dan juga semua teman-teman Bapak Kepala SKPD kita sudah membangun kepersamaan dan tentu hari ini merupakan hari terakhir saya sebagai ASN dan juga sebagai Kepala Dinas TU saya berterima kasih karena selama ini tentu kita sudah membangun bersama selanjutnya permohonan maaf tentu dalam berinteraksi sesama teman baik itu sebagai teman SKPD maupun sebagai saya sebagai bawahan dan atasan banyak sekali ada hal-hal yang mungkin menyinggung pada kesempatan ini saya mohon dimaafkan dan tentu kita saya dalam kapasitas saya sebagai nanti sudah pensiunan tentu kalau masih minta bantuan apa pasti datang di Bapak jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan maaf Tuhan memberkati kita semua Salam 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 Salam